Pedang pusaka Dewi Kahyangan jilid tiga. Mengapa siangkong ini tidak menemaninya saja katnya, bernada licik. Ciyok Culan segera menghadang di depan yok sao cun. Yok siangkong. Yang mereka cari adalah aku, di sini tidak ada urusan mutagi, katanya. Apakah ucapan itu berarti kou nyo setuju ikut dengan kami tanya hou jiao san. Tidak sahut Ciyok Culan. Pada saat berbicara, tangannya dengan diam-diam menyusup ke dalam keranjang bunga permukaan keranjang ditutupi oleh tumpukan bungan-bunga itu. Hou jiao san menatapnya sekali lagi bibirnya tetap tersenyum. Kou nyo menjawab dengan demikian tegas ini berarti kou nyo tidak mau menyambet arak kehormatan, malah meminta arak hukuman, katanya. Tangan kanan Ciyok Culan diangkat. Terlihat dia mengambil sebatang pedang yang lentur dari dalam keranjang. Sinarnya berkilauan. Bila dikibaskan terdengar suara angin menderu. Pedang itu lemas sekali. Siapapun yang melihat tentu dapat menduga kalau pedang itu adalah sebatang pedang yang sangat bagus buatannya. Sebelah tangan Ciyok Culan memegang pedang, tangan yang satunya lagi tetap menenteng keranjang. Hou jiao san, aku tidak tahu bagaimana Kero mernidum arak hukuman. Dapatkah kau memberikan contohnya? Tanyanya dingin. Buat apa kou nyo bergebrak dengan mereka? Yok sao chun berkata dengan suara rendah. Ciyok Culan tersenyum mengejek. Aih, Yok siang kong, orangnya saja sudah sampai di sini. Mungkinkah ya akan melepaskan aku begitu saja titik. Hou tiao san dan dia menganggukan kepalanya kepada Lipak Teo laki-laki itu memang sejak tadi sudah mengeluarkan sepasang potlot bersinya. Dia maju selangkah ke depan. Kou nyo bermaksud memberi pelajaran, bagaimana kalau Chai Hei yang menemani katanya? Kalian maju bertiga sekaligus saja, sahut Ciyok Culan, talem. Lipak Teo U tertawa terbahak-bahak. Untuk menghadapi kou nyo, rasanya aku, Lipak Teo U seorang sudah kelebihan, katanya. Baik, lihat pedang tenak Ciyok Culan gerakannya sangat cepat jurus yang dikeluarkannya sangat mengagumkan. Koji dan tepat. Lepak Teo U cepat-cepat menggeser tubuhnya sedikit pedang Ciyok Culan luput di samping. Rupanya kou nyo memang mempunyai sedikit kepandaian, katanya. Sebelumnya, dia tidak memandang sebelah metu kepada Behwani Ocu ini, tapi dalam sekali gebrakan saja, mau tidak mau dia terpaksa mengakui bahwa ilmu silatnya termasuk lumayan juga. Sepasang potlot besi dibagi ke tangan kiri dan kanan potlot sebelah kiri ditujukan ke arah pangkal lengan perempuan itu. Sedangkan potlot sebelah kanan bersiap-siap mengeluarkan jurus yang sebenarnya. Sebetulnya serangan potlot kiri tadi hanya tipuan apabila lawan ketabakan menghindari ancaman potlot besi tersebut, maka tangan kanannya akan menyerang dengan jurus maut. Benar saja, Ciyok Culan hampir tertipu baru saja tubuhnya bergeser sedikit untuk meloloskan diri dan serangan potlot besi sebelah kiri, potlot besi yang lainnya sudah mengancam salah satu urat nadi terpenting di bagian bahu. Untung saja reaksinya cukup cepat. Dengan memutar dua kali, dia berhasil meluputkan diri dan bahaya tersebut namun tak urung, pedangnya berbentur dengan potlot besi itu juga terang. Tapi, bagaimanapun juga, Ciyok Culan kalah tenaga dan Lipak T.O.U. meskipun dia berhasil menghindar, kakinya terpaksa mundur dua langkah. Manusia macam apa Lipak T.O.U itu? Bagaimana seorang perempuan yang baru menginjak dewasa berani berhayat mengalahkannya tujuh dia tidak menunggu sampai tubuh Ciyok Culan berdiri mantap sekali berseru nyaring, serangan demi serangan dengan gencar menyerbu perempuan itu. Sepasang potlot besinya bagai sedang menari-nari di udara. Tiga jurus sekaligus dikeluarkan Ciyok Culan terdesak mundur beberapa langkah tetapi dia juga bukan orang yang ilmunya boleh dipandang ringan. Dia memperkuat kuda-kuda kakinya pedangnya diputar melingkar membentuk bulatan bercahaya sekali hentak, dia menerjang ke arah Lipak T.O.U. Yook Sao Chun berdiri di sampingnya. Dia memandang sambil meremas-remas jari tangannya. Alis matanya berkerut. Kentara sekali bahwa dia sedang mengkhawatirkan keadaan Ciyok Culan namun dia tidak sanggup membentuk bantuan. Tipit Lipak T.O.U. sudah sangat terkenal di dunia bulim dengan membalik setengah lingkaran, serangan Ciyok Culan luput mengenai dinya. Dia bertenak dengan lantang sekali. Sepasang potlot besi kembali menerjang ke bagian bahu perempuan itu. Tampaknya dia belum puas karena sarangannya yang gagal tadi dia merangsak terus Ciyok Culan kerepotan. Langkahnya mulai tidak teratur. Sebetulnya dalam pertempuran itu, Ciyok Culan sudah mengalami kerugian besar. Dengan sebatang pedang emas dia menghadapi sepasang potlot milik Lipak T.O.U., bagaikan satu lawan dua apalagi Lipak T.O.U. usianya lebih tua dan pada perempuan itu, pengalamannya dalam bertarung juga lebih banyak. Sepasang potlotnya menyerang terus sebentar ke bawah, sebentar ke atas. Asalkan ada satu titik kelemahan dan Ciyok Culan yang berhasil ditangkapnya, dia tentu dapat segera mengalahkannya. Biarpun seseorang melatih ilmu pedang selama sepuluh tahun tetap sulit menghindari diri dan kelemahan meskipun Liu Gi Kiam Hoat yang amat terkenal dan Butong Pai ataupun Tatmo Kiam Hoat dan Xiaolimpai, tetap ada kelemahannya masing-masing. Apalagi Ciyok Ciu sebagai anak perempuan. Kekuatan staminanya tentu kalah dengan laki-laki tidak lama kemudian dia sudah berada di bawah angin dalam keadaan kalang kabut seperti itu, pasti dengan mudah Lipak T.O.U. menemukan titik kelemahannya. Sekali lagi Lipak T.O.U. berseculantang sepasang potlotnya dengan cepat menuju titik terbuka itu Ciyok Ciu-lan mengeluh, uratna di bagian bahunya telah tertotok. Meskipun tenaga yang dipergunakan oleh Huepak T.O.U. tidak seberapa besar namun uratna di bagian bahu adalah salah satu dan urat merpenting dalam tubuh dengan totokannya uratna di tersebut, semua tenaga dalam akan punah. Seketika tangan Ciyok Ciu-lan segera naja di lung leiting pedang lenturnya terjatuh ke atas tanah. Yook Sao-cun yang sejak tadi menonton pertarungan itu menjadi terkejut diameng. Hampin Ciyok Ciu-lan dengan tergesa-gesa. Ciyok Ciu-lan, bagaimana keadaanmu? Hou Jiao-san membalikan tubuh dan memberi isyarat kepada Huepak T.O.U. tanpa dibentahukan iaky laki itu sudah mengerti apa yang harus dilakukan olehnya. Tentu dia harus menengkus Yook Sao-cun juga Huepak T.O.U. menghadang di hadapannya. Sungguh seorang siangkong yang romantis kau memang seharusnya menemani Ciu-lan ini, katanya. Perkataannya baru se-iesai, tangannya juga terulur mencengkeram julukannya memang cakar baja. Biasanya dia menggunakan sebuah cakar yang terbuat dari baja dan dipasangkan di antara jari-jari tangannya. Tetapi untuk menghadapi seorang bocah ingusan seperti pemuda pelajar itu, tentu dia tidak usah memasang cakar baja tersebut. Yook Sao-cun marah Huepak Tung menghadang di depannya. Mengapa kau menghalangi aku tanyanya? Tepat pada saat itu, cengkeraman Huepak T.O.U. sampai Yook Sao-cun menggeser tubuhnya sedikit. Pandangannya menatap tajam kepada laki-laki itu. Dia menekuk tangan yang dicengkeram itu dan memuntirnya. Cengkeraman itu pun terlepas. Huepak T.O.U. terkejut sinar mata pemuda itu mengandung tenaga yang kuat sekali. Dalam hatinya, dia merasa curiga. Apakah anak muda ini mempunyai tenaga dalam yang tinggi? Apakah dah menyembunyikan kepandainya? Untuk sesaat dia lupa menyerang. Tiba-tiba tangan Yook Sao-cun terlulur. Dia berbalik mencengkeram lengan Kin Huepak Tung. Enyah kau bentaknya kakinya mendepak pinggul Huepak Tung. Tubuh laki-laki itu mencelat sejauh tiga depa. Hatinya sedang memikirkan keadaan Chiok Chiulan. Dia tidak memperdulikan lagi Huepak Tung. Dia segera mendekati Ijepak T.O.U. Cepat lepak akan Chiok Kou Nyo bentaknya. Rupanya setelah menotok jalan darah Chiok Chiulan dia bermaksud menengkusnya kayak dian yang dialami oleh Huepak Tung sama sekali tidak diketahuinya karena posisinya membelakangi kedua orang itu. Apa yang hendak kau lakukan tanyanya? Yook Sao-cun memungut pedang lentur Chiok Chiulan. Cai He meminta kau melepaskan Chiok Kou Nyo teriaknya lantang. Tadi dia cemas sekali melihat keadaan Chiok Chiulan sehingga tanpa adar dia mengeluarkan ilmu yang diajari suhunya dan menyepak Hoepak Tung. Tapi seumur hidupnya dia belum pernah menggunakan pedang lentur semacam itu pedang tersebut di tangannya seperti seekor ular mati orang macam dinnya mana mungkin bisa mengertak Loto Adana Imila Pai Culi Pak T.O.U. Keng Jiao Ho Paktung bermimpi pun tidak menduga kalau dia akan mengalami kejadian seperti ini dengan mudah dia disepak oleh seorang bocah keman sore. Dia bangkit dan tempatnya jatuh dan mengibas-ngibaskan pakaiannya yang kotor dengan mengendap-endap dia menghampin Yook Sao-cun. Bocah busuk ternyata kau mempunyai sedikit simpanan kaliir dia tidak seyakin tadi. Tangan kanannya mencengkeram, kelima jarinya direntangkan. Sasarannya adalah bahu Yook Sao-cun. Meskipun dia tidak menggunakan cakar baja, tapi dari julukannya saat sudah dapat dibayangkan sampai di mana kehebatan cengkeraman itu kalau sampah bahu Yook Sao-cun kena dicengkeramnya, paling tidak persendian lengannya akan putus. Yook Sao-cun tentu saja tidak membiarkan bahunya dicengkeram oleh hopak tung tubuhnya segera memutar, tangan kirinya menangkis. Sedangkan tangan kanan dengan kecepatan yang mengagumkan berbalik meraih tangan hopak tung gerakannya sangat aneh tidak terduga-duga. Hopak tung yang biasanya paling ahli mencengkeram orang malah kena dicengkeram oleh pemuda itu malah dia tidak sempat melihat bagaimana pemuda itu melakukannya hatinya tergetar. Tubuhnya sudah mencelat ke udara. Yook Sao-cun sama sekali tfda terpikir dia hanya sembarangan mengulurkan tangannya dan mencengkeram hopak tung tanpa disadannya. Dia sudah mengangkat tubuh laki-laki itu dan melemparkannya sampai sejauh satu dipal lebih. Sekarang, Lipak TOU dapat melihat dengan jelas pihak lawan hanya mengulurkan tangan dengan gerak asal-asalan saja, sudah berhasil melemparkan adiknya sejauh itu. Dengan mengandalkan ilmu yang dimiliki hopak tung dan dirinya sendiri, bagaimana mungkin begitu mudah dikalahkan orang. Dia melepaskan pegangannya pada Chiu-chiu-lan. Meskipun perempuan itu telah tertotok jalan darahnya, dia masih dalam keadaan sadar. Hanya tubuhnya saja yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Panggangan mat celipak TOU menatap ke arah Yook Sao-cun dengan tajam. Sungguh tidak diduga. Begitu pandai kau menyembunyikan kepandayan, sehingga kami hengte salah tafsir. Mari-mari potlot besilik emu juga ingin membuka mata, katanya. Tanpa menunggu persetujuan si pemuda, dia langsung menyerang potlot di tangan kanannya mengarah ke pelipis, sedangkan potlot di tangan kirinya ditujukan dada. Yook Sao-cun. Pemuda itu melomcat mundur beberapa langkah. Dia tidak bermaksud bergebrak dengan siapa saja. Dia juga tidak mengharapkan kalau akhir peristiwa ini harus diselesaikan dengan pertarungan. Lipak TOU menarik kembali serangannya. Sekarang dia bersiap dengan kuda-uda yang kuat. Dia tidak berani memandang rendah lawannya lagi dia menunggu pemuda itu menyerangnya terlebih dahulu. Tangan Yook Sao-cun tetap mengenggam pedang lentur milik Chiok Chiulan. Chai Hai selamanya belum pernah bertarung dengan siapa juga kalau Katian Sudi melepaskan Chiok Ko Nio. Bukankah tidak ada persoalan lagi dalam pikirannya yang pulos? Masalahnya begitu sederhana saja. Bocah ini entah berasal dari mana apakah dia hanya pura-pura bodoh pikir. Lipak TOU dalam hati dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Mudah saja kau mengucapkannya. Lalu apa yang kau inginkan tanya Yook Sao-cun? Kami menginginkannya wamu bentak Lipak TOU. Bayangan tubuh memutar Rauman Jereon mau terdengar mengarah di bagian belakang Yook Sao-cun. Orang yang menyerang adalah Hopak Tung. Dua kali dia berhasil dilempar oleh pemuda itu dengan Kero yang membingungkan hawa pembunuhan. Mulai merasuki puanya tangan kiri membentuk cakar Han Mau. Tubuhnya melesat ke udara dan menyerang dan atas Saimia Pai Chu memang merupakan tokoh dari golongan hitam. Mana mungkin dia bisa diajak mengenal aturan dunia bulim. Apalagi mereka baru pertama kali menerima perintah dari Hek Housin. Tentu harus menunjukkan kesetiaan mereka pada majikannya yang baru Behwanyo Cuculan telah tertotok jayan darahnya. Kalau saja mereka berhasil meringkus pemuda ini, maka boleh dikatakan mereka telah membuat jasa besar. Lipak TOU melihat Hopak Tung telah membuka serangan. Dia tertawa lantang. Kedua tangannya menghantam ke depan dia ingin menyerang dan atas dan bawah patlot besi menimbulkan dua titik bayangan. Kecepatannya melebih bintang kejora di langit cahaya betecebangan di udara. Serangannya juga tertuju ke bagian punggung Yeok Saucun. Tubuh Ciyok Ciyulan tidak dapat digeserakan mulutnya tidak dapat bicara namun kesadarannya masih penuh dia memandang dengan metel, terbelalak. Cahaya dan matanya menunjukkan ketakutan yang mencekam. Dia tidak berani membayangkan bagaimana akibat terangan kedua orang itu pada diri Yeok Saucun tanpa terasa air matanya meleteh. Yeok Saucun marah sekah melihat sikap kedua orang itu di antara kedua bola matanya terlihat semar yang tajam dan menggidikan hati. Tangannya tetap menggenggam pedang lentur milik Ciyok Ciyulan sekali tangannya terulur, pedang itu terulur menjadi kaku seperti pelat baja kakinya digeser sedikit. Serangan kedua orang itu luput begitu saja pedangnya diangkat dengan jurusin Leong Tu Cha, dia membalas terlihat sinar memercuk telaksana petangi-tangi tank sepaseng potlot besi lipat. T.O.U. telah terlepas dan tangannya disusul dengan suara bret. Bagian tubuh pedang menyabet pangkalengan Kin Ho Pak Tung. Dia tidak menggunakan bagian yang tajam untuk menyayat Ho Pak Tung, hal itu menandakan bahwa dia masih menaruh belas kasihan. Perlu diketahui, Yook Sao Chun memang belum pernah bertarung dengan siapa juga. Namun orang yang mengajarkan ilmu silat kepadanya adalah seorang tokoh kelas tinggi dan mempunyai nama besar di dunia bulim. Oleh karena itu, sekali dia turun tangan, dengan tidak banyak menemui kesulitan dia dapat meraih kemenangan dan mengalah dua orang tokoh golongan hitam. Tipit Lipak T.O.U. hanya merasa ada sekumpulan tenaga keras yang menerpa dirinya. Tanpa sempal berbual banyak, tangannya sudah kesemutan dan terpaksa melepaskan sepasang senjata andalannya itu sedangkan Ho Pak Tung yang menerjang dan belakang dengan tangan berbentur cakar harimau dan bermaksud mencengkeram punda Hyok Sao Chun, hanya merasa ada bayangan yang melesat di hadapannya belum lagi serangannya sampai dia sudah merasa ada benda dingin yang menyebet pangkal lengan kinnya dan pemuda yang diserangnya itu dengan mudah melepaskan diri. Semestinya, setelah dua kali dia berhasil dilempar oleh pemuda itu dia sudah harus tahu diri tapi pada dasarnya, dia memang orang yang keras kepala dan menyombongkan kepandainya sendin dia masih berusaha menghibur hanya sendiri bahwa apa yang terjadi hanya kebetulan saja. Ho Pak Tung menatap pangkal lengan kirinya yang terkena sabetan pedang tadi warna bagian yang terkena sabetan itu sudah menjadi merah lega menimbulkan memar yang cukup lebar Hal ini membuktikan bahwa seandainya Hyok Sao Chun menggunakan ujung pedang, tentu lengannya senindin yang sudah terkutung. Hyok Sao Chun hanya menggunakan satu jurus saja hasilnya sudah demikian menakjubkan dan kenyataan ini, Hou Jiao Sien yang menyaksikan secara diam-diam menjadi terkesima dia mencoba memperhatikan dengan seksama, namun masih belum berhasil mengetahui sampai di mana tingginya ilmu silap dan dari perguruan mana asalnya pemuda itu. Dia menjadi penasaran. Setelah berhasil mendesak Lik Pak Tewo dan Ho Pak Tung, Hyok Sao Chun segera menghampin Chiok Chiulan dengan sekali tepukan saja, jalan darahnya sudah terbebas dan totokan. Ah Chiok Chiulan sudah bisa membuka suara diamanan pinggangnya ke kiri dan kanan untuk melepaskan ototnya dan kekakuan kemudian pandangannya beraih kepada Hyok Sao Chun. Hyok Siang Kong, ilmu silapmu bagus sekali, katanya. Kou Nyo terlalu memuji cahyai baru pertama kali bertarung dengan orang lain sahut Hyok Sao Chun. Tipit Lipak Tewo dan Kian Jiao Ho Pak Tung memang tokoh dari golongan hitam. Selama ini sifat mereka keji dan kalau turun tangan telengas sekali meskipun dalam satu jurus, mereka berhasil didesak oleh Hyok Sao Chun, namun mereka belum teriuka parah padahal dalam hati mereka tahu bahwa Hyok Sao Chun tidak mudah dihadapi mana mungkin mereka mau menyerah begitu saja. Setelah saling lirik sekilas, kedua orang itu berteriak nyaring dan menyerbu kembali ke arah Hyok Sao Chun. Hou Ji Wasan segera mencegah. Tunggu dulu serunya kedua orang itu tidak berani membantah terpaksa mengeraskan hati dan menggeser posisi mereka ke samping pandangan mati. Hou Ji Wasan sekali lagi menelusuri seluruh tubuh Hyok Sao Chun. Kepandaian Hyok Siang Kong amat tinggi. Bolehkah si Allah tahu nama gurumu yang mulia? Tanyanya dengan wajah tersenyum. Suhu disebut bubeng rojin, orang tua tanpa nama, sahut Hyok Sao Chun. Hou Ji An San tertawa terbahak-bahak dia mengira pemuda itu pandai bersandiwara. Si Allah belum pernah mendengar ada tokoh berilmu tinggi yang mendapat julukan seperti itu. Apakah kata-kata siangkong benar adanya? Buat apa Chai He harus berbohong tanya Hyok Sao Chun? Bagus si Allah tidak peduli kekuatan sendiri, tetapi ingin mendapat pelajaran dari siangkong, kata Hou Ji An San. Kau juga ingin bertarung dengan kutanya Hyok Sao Chun. Hou Ji An tersenyum licik. Betul dalam sepuluh jurus, si Allah pasti dapat menerka asal usul ilmu silatmu, katanya. Mendengar nada pembicaraanmu, tampaknya kau tidak percaya apa yang kukatakan tadi, sahut Hyok Sao Chun. Kalau memang mau bertarung, bertarunglah apakah kau kira Hyok Siangkong akan gentar menghadapimu teriak Chiyok Chiu Lan yang kesal melihat sikap Hou Ji An yang licik. Si Allah hanya ingin saling menguji dengan Hyok Siangkong batasnya hanya pada siapa yang berhasil menutul tubuh lawannya bukan benar-benar ingin mengadu nyawa, kata Hou Ji An. Chiyok Chiu Lan mendengus dingin. Anak buah Hek Hou Sin selamanya bertindak telengas dan keji sekali hutang tetap hutang pepatah ini sudah lama menjadi peraturannya mengapahan ini tiba-tiba berubah menjadi orang baik sindirnya. Kata-kata Kou Nyo seakan menuduh si Allah sebagai pembunuh berdarah dingin. Teman-teman di dunia bulim memang keterlaluan soal kecil suka dibesar-besarkan. Membunuh satu katanya seputuh berbuat satu kesalahan seakan harus dijebloskan ke dalam neraka, kata Hou Ji An sambil tersenyum simpul. Dengan Kera Palau Chang, panggilan kepada yang lebih tua, hendak bertarung dengan kutanya Hyok Sao Chun menukas pembicaraan mereka. Terserah Hyok Siangkong saja, wajah yang penuh kerleput itu menampilkan senyuman. Kayo Hyok Siangkong memang biasa pergunakan padang, silahkan si Allah selamanya tidak pemah menggunakan senjata apa-apa. Julukanmu adalah Hou Ji An. Kau menggunakan sepasang jari tanganmu yang seperti cakar harimau itu untuk bertarung. Tentu saja kau tidak memerlukan senjata lainnya lagi, ejek Chiyok Chiyulan. Kata-kata ini sengaja diucapkannya untuk memperingatkan Hyok Sao Chun bahwa pada dasarnya Hou Ji An bukan orang yang boleh dipercaya begitu saja. Siapa sangka pemuda itu sedang memandang ke arah lain? Dia tidak begitu memperhatikan kata-kata Chiyok Chiyulan. Kalau Lao Chang tidak menggunakan senjata, tentu Chai He juga akan melayani dengan tangan kosong, katanya santai. Hyok Sao Chun mengembalikan pedang lentur yang tadi dipakainya kepada Chiyok Chiyulan. Perempuan itu cemberut menerimanya. Benar-benar kutu buku gerutunya diam-diam. Tapi dia tidak boleh membuat Hyok Sao Chun ringgikari kata-kata yang telah diucapkannya DFA terpaksa menggulung pedang tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam keranjang. Hyok Siang Kong, silahkan kata Hou Ji Ao San. Hyok Sao Chun balas menjura kepada orang tua itu. Chai He belum pernah bertarung selama ini lebih baik Lao Chang yang memulai saja, sahutnya. Hou Ji Ao San merasa sedikit ragu entah sampal tingkat apa tinggunya ilmu silat pemuda itu. Kalau mendengar nada bicaranya, dia seperti anak muda yang baru terjun dalam dunia persilatan tapi melihat caranya yang mudah dan gesit dalam menghadapi Lipak Teo dan Hopak Tung, hatinya kembali bimbang. Biarpun seorang tokoh kelas tinggi dunia bulim, ugat tidak akan melebihinya. Tentu bukan hal yang mudah bagi Hou Ji Ao San untuk dapat menjadi orang kepercayaan Hek Hou Sin, malamim dia diutus untuk mengundang Chiok Chiulan. Apabila dia tidak sanggup mengalahkan pemuda pelahar itu, pasti Chiok Chiulan pun tidak akan berhasil diundang olehnya. Maksud turun tangannya kali ini mempunyai dua tujuan. Pertama, dia tentu saja berharap dapat mengalahkan pemuda itu. Kedua, seandainya dia tidak sanggup, dengan pengalamannya selama ini di dunia Kang Ou, dia yakin dirinya pasti akan mengetahui dari perguruan mana asalnya pemuda. Dengan demikian, dia dapat memberikan tanggung jawab apabila ditanya oleh Seng Majikan. Sedangkan untuk mengetahui asal luau pemuda itu, tentu tidak dapat terlaksana dalam pertarungan satu atau dua jurus. Diam-diam Hou Jiao San sudah mempunyai rencana sendiri. Dalam pertarungan kali ini yang entah memerlukan berapa jurus, dia tetap akan mengerahkan seluruh kepadayannya. Meskipun akibatnya adalah mati atau hidup paling bagus Kai Ou dia berhasil mengalahkan pemuda tersebut. Kalau ternyata tidak berhasil, maka dia akan bertarung mati-matian. Dengan demikian dia juga dapat mengetahui sampai di mana tingginya ilmu silat Yok Shao Chun. Yok Siang Kong tidak mau merugikan kedudukan Siow Lo. Dayam hal ini, Esa Lo benar-benar merasa kagum. Kalau memang demikian kemauan Siang Kong, baiklah. Siow Lo akan menyerang terlebih Dau Yu, kata Hou Jiao San. Begitu ucapannya selesai, kakinya segera mundur dua setengah langkah tubuhnya menekuk, kedua tangannya mengambil sikap menyembah di dada. Kelima jari direntangkan. Mulutnya mengeikwarkan suara Oman Harimau. Jangan dianggap remeh badannya yang begitu kurus. Gerakannya saja sudah dapat membuktikan berapa tinggi ilmu yang dimihikinya. Kedua tangannya belum terwiur, namun kesepuluh jari tangannya telah mengancam dada Yok Shao Chun. Jirus ini sangat keji sekali. Yok Shao Chun sama sekali belum mengetahui bahaya yang sedang mengancamnya. Wajahnya masih tenang-tanang saat. Rupanya sejak kecil dia diajar oleh orang tua yang sangat suka membaca berbagai macam buku. Dia tidak mengerti bagaimana cara menggunakan pedang ataupun senjata iainya. Namun banyak Kiam Hoat ataupun Chiang Hoat yang dijelaskan oleh guru itu. Terutama Kero memecahkan setiap serangan. Sedangkan arti memecahkan setiap serangan yang dipahaminya adayah Kero menangkis semua Kiam Hoat atau Klang Hoat yang dilancarkan orang lain. Biasanya, orang belajar bagaimana menggunakan jurus-jurus Kiam Hoat dan Chiang Hoat dari perguruan masing-masing. Tapi apa yang dipelajari Yok Shao Chun mayah kebalikannya? Dia harus menunggu sampel pihak Iawan mulai menyerang, baru dia bisa tahu bagaimana Kero menangkisnya. Oleh sebab itu, dia tadi menolak mulal menyerang. Ho Jiao San tidak berani memandang enteng pemuda ini Iagi. Sarangannya penuh pemikiran yang matang. Ho Pak Tung adalah seorang ahli dayam imu siaya cakar harimau, namun dengan metu kepayanya sendiri dan melihat bagaimana tokoh itu dipermalukan dan dikalahkan dengan mudah. Yok Shao Chun hanya berdiri dengan tenang kuda-kuda kakinya pun belum dipasang. Dia terus menunggu pihak lawan mulai menyerang. Kaki kirinya bergeser satu langkah, tubuh memutar setengah lingkaran, kedua telapak tangan dikembangkan, dari atas menekup ke bawah. Serangan Ho Jiao San kali ini sangat hebat dia tidak mau bermain-main lagi. Yang dikeluarkan adalah salah satu jurus andalannya, entah berapa banyak lawan yang telah dikalahkan dengan jurus yang satu ini. Sepasang cakarnya berputaran, biar bagaimana lawan mencoba berkelit tetap tidak akan terlepas dari serangannya, dayam pikiran Ho Jiao San, Kalau Yok Shao Chun tidak mati seketika, Pak LLNG tidak akan mengalami luka parah tetapi apa yang dibayangkan jauh berbeda dengan kenyataan. Melihat jurus yang keji itu, Yok Shao Chun sama sekal tidak menghindar dia membiarkan telapak tangannya membentur cakar harimau itu, Ho Jiao San sama sekali tidak menduga akan berakhir demikian sekarang dia malah yang takut dan bergeser dua tindak. Hai Kutotian, kura-kura menatap langit, jurus ini adalah salah satu ilmu aliran agama cu di selatan, pikir Ho Jiao San dalam hati. Dia terkejut sekali, namun biar bagaimanapun dia tetap seorang yang sudah banyak pengalaman di dunia Kang Ho dengan cepat dia bisa menenangkan hatinya. Mereka kembali bergebrak Ho Jiao San tetap memperhatikan setiap jurus yang digunakan oleh Yok Shao Chun. Yok Siang Kong, ten malah beberapa jurus Yowo ini katanya. Tubuhnya berputar laksana angin puyuh. Dalam waktu sekejap sudah sampai di depan muka Yok Shao Chun. Sebelah lengan diacungkan. Jarak antara keduanya tinggal enam Chun. Lima jan tangannya seperti kaltan bes yang tiba-tiba mengulur dan mencengkeram bau Yok Shao Chun. Entah bagaimana tangannya bisa terulur sampai dua kali lipat dari biasanya. Yok Shao Chun tampaknya memahami setiap jurus yang dikeluarkannya begitu sasarannya hampir mencapai, pasti dia menemukan jalan untuk meloloskan diri dan membalas gerakannya bahkan makin lama makin lambat dan tidak bertenaga, tetapi begitu mencapai lawan baru menimbulkan kesan yang mengejutkan berkali-kali Hau Jiao San yakin serangannya akan mengena, namun iuput kembali. Yang lebih mengherankan adalah jurus-jurus yang digunakan pemuda itu. Ini jurus Chiu Chuan Leong Jiao dari Xiao Wien Si, pikirnya dalam hati. Mungkinkah pemuda ini murid tidak resmi dari Xiao Lim Pai? Bisa jadi mamun hanya sesaat hatinya ragu kembali. Pemuda itu sudah merubah gaya mempertahankan dirinya. Kali ini Hau Jiao San yakin ilmu yang digunakannya adalah salah satu jurus Kuik Yong Chi yang satu Dark Mokau, kemudian dia beralih kembali pada gaya semula, jurus yang digunakannya kali ini adalah Huan Chiu Pe Chi yang yang juga berasal dari Xiao Lim Pai, tapi Hau Jiao San memang tak malu disebut sebagai salah satu tokoh di dunia bulim. Daya tangkapnya sangat cepat setiap kali Yoksau berhasil memecahkan jurus serangan yang dikerahkannya, dia segera mengganti jurus lain lagi begitulah berturut-turut berlangsung, satu hal yang membuat hatinya kesai, yaitu dia masih belum bisa juga menebak asal usul pemuda itu. Sedangkan tadi dia sudah membuka suara bahwa dalam sepuyuh urusnya akan berhasil mengetahuinya. Sekarang 15 jurus telah berlalu. Sebelumnya dia hampir yakin bahwa Yoksau Chun adalah murid Xiao Lim siapa tahu setelah lewat 15 jurus, dia melihat Yoksau Chun menggunakan ilmu Chong San Pai, Hawasan, Butong, Pat Kua Heng Gi, juga ilmu dan perbatasan yaitu Chang Pak, Hun Kui dan Tiam Chong Pai Lemu yang digunakan oleh Yoksau Chun seperti gado-gado jangan harap dapat merabah kepandaian dan asal usulnya dan jurus yang dia pergunakan. Satu hal lagi yang membuat Haw Jiao San terperanjat ada beberapa jurus dari aliran. Tertentu yang tadinya biasa-biasa saja namun Yoksau Chun dapat memainkannya menjadi jurus yang lihai. Haw Jiao San sudah lama berkecempung dalam dunia persilatan selama media belum pernah menemukan lawan seaneh ini semakin bertarung semakin menurun dan terdesak di bawah angin. Sedangkan Yoksau Chun semakin gencar dia bagaikan mendapat latihan praktek yang dapat mengsembangkan pengetahuannya. Tiba-tiba Haw Jiao San tertawa keras. Bagus serunya dia masih penasaran dikerahkannya ilmu yang tidak pernah digunakannya kecuali sudah terdesak sekali ini dia terpaksa menelan pil pahit pula dengan gaya sederhana dan mudah Yoksau Chun berkelit ke samping pertarungan ditanjutkan sekarang sudah mencapai 30 jurus lebih. Bagaimanapun, Haw Jiao San sudah berusia lanjut daya tahannya tentu tidak sebaik Yoksau Chun. Lagipula dia merasa pemuda itu makin maju ilmunya setelah bertarung sekian lama. Oleh karena itu, dia merasa lebih baik menghentikan pertarungan tersebut. Tahan teriaknya. Yoksau Chun menan kembali serangannya. Apakah Lao Chang sudah berhasil mengetahui asal usul cahe? Wajah Haw Jiao San merah padam karena malu. Lemusilat Yoksau Kung memang tinggi sekali si Allah bukan tandinganmu. Terpaksa mengaku kalah saja, katanya. Metu Chok Jiu Lan terbelalak. Ketika pertarungan itu baru dimulai, dia masih mengkhawatirkan keadaan Yoksau Chun. Namun pada akhir pertarungan itu, gerakan tubuh pemuda itu makin tidak jelas lagi. Tampaknya Hau Jiao San juga tidak berhasil melukainya. Perasaannya mulai mantap. Sekarang dia mendengar sendiri bahwa Hau Jiao San mengaku kalah. Hampir saja dia tidak mempercayai pendengarannya. Lemusilat Hau Jiao Sin dalam dunia bulim sudah sulit dicari tandingannya. Bagaimana mungkin dia mau mengaku kalah begitu saja? Tapi ucapan itu didengarnya dengan telinga sendiri, tentu tidak salah lagi Chok Jiu Lan membalikan tubuhnya dan memandang pemuda tersebut. Yoks Yang Kong, kau benar-benar sudah menang, katanya Riang. Yoks An Chun tersipu-sipu dia mengibaskan tangannya berkali-kali. Lao Chang hanya memujil musilatnya lah yang amat tinggi. Chai Hai sungguh kagum, katanya. Apa yang dikatakan Yoks Ao Chun juga tidak satah bagi Hau Jiao San, setiap kali. Dia menyerang pasti pemuda itu sempat kebuahkan untuk beberapa saat sedangkan bagi Yoks Ao Chun, meskipun dia akhirnya berhasil meloloskan diri dan maut, namun dia harus melihat dulu serangan yang dikerahkan lawan dan memikirkan care pemecahannya. Dia harus berpikir keras jurus mana yang cocok untuk menandingi jurus yang dikerahkan lawan hal ini disebabkan pengalamannya yang masih cetek serta belum terbiasa. Mungkin kalau dia sudah pernah bertarung beberapa kali ceritanya akan lain lagi. Hau Jiao San Melin, Chok Jiu Lan sekilas. Mari kita pergi tiga bayangan itu melesat dengan cepat dalam sekejap mati mereka sudah menghilang di kegelapan malam. Chok Jiu Lan memandang sambil tersenyum. Hau Jiao San sudah berhasil diusir oleh muilmu silat Yoks Yang Kong demikian tinggi, mengapa harus menutupinya? Chai Hai sungguh-sungguh belum pernah bertarung dengan siapa juga malam ini adalah untuk pertama kalinya sahut Yoks Ao Chun. Oh matanya yang indah telap menatap pemuda itu lekat-lekat Yoks Yang Kong, benarkah suhumu bernama Bubeng Lo Jin tanya Chok Jiu Lan? Betul, orang tua itu adalah guru yang banyak menanamkan budi kepada Chai Hai, sahut Yoks Ao Chun. Dia memang mewariskan ilmu silainya kepadamu, tentu sudah banyak menanam budi, kata Chok Jiu Lan. Bukan. Maksud Chai Hai, sebeulnya dia adiah seorang guru baka dan tulis di rumah Chai Hai, sahut Yoks Ao Chun. Dia mengajar engkau baka dan tulis, juga menurunkan ilmu silat bagaimana kau tidak tahu siapa namanya tanya Chok Jiu Lan Heran. Wajah Yoks Ao Chun merah jengah. Mungkin ayah tahu. Chai Hai sejak kecil memanggilnya Lao Hu Ji tidak tahu siapa nama aslinya setelah menginjak dewasa Chai Hai juga pernah menanyakan persoalan ini. Dia berkata Lao Hu sudah lama tidak pernah menggunakan nama asli anak, bila kau tetap ingin mengetahuinya. Lao Hu menamakan diri Sendin Bu Beng Lo Jin. Kau juga boleh memanggil dengan sebutan itu, sahutnya. Chok Jiu Lan mengeditkan matanya beberapa kali. Dia pasti orang yang aneh katanya. Dia adalah orang tua yang belas asih, sama sekali tidak aneh, sahut Yoks Ao Chun. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benak Chok Jiu Lan. Oh ya. Yoks Yang Kong, kau belum menjelaskan kepadaku, apa maksudmu datang ke kuat Chiu tanyanya. Chai Hai hanya kebetulan lewat saja Chai Hai hendak menyeberangi sungai menuju Chen Kiang, sahut Yoks Ao Chun. Apakah kau berasal dan Chen Kiang tanya Chok Jiu Lan? Bukan Chai Hai pergi ke Chen Kiang karena ada sedikit urusan, sahut Yoks Ao Chun. Sejak berita tentang pedang Chen Kiang tersebar. Banyak tokoh kelas tinggi yang berdatangan dari segala penjuru meskipun ilmu silatmu cukup tinggi, rasanya masih belum dapat menandingi Hek Housin. Kau sudah lihat sendiri, anak buahnya saja sudah begitu hebat kepandainya. Maka dari itu, lebih baik kau tidak usah kembali lagi ke kuat Chiu kalau niatmu hanya ingin menyeberangi sungai, kata Chok Chiu Lan. Apalah yang dikatakan Kau Nyo memang benar, namun, wajah Yoks Ao Chun merah padam. Chok Chiu Lan yang melihat pemuda itu tersipu-sipu, segera teringat bahwa Yoks Ao Chun baru pertama kali berkelana, pasti belum mengenal jalan daerah tersebut biar tersenyum penuh pengertian. Tempat ini tidak seberapa jauh lagi ke Chen Chiu di sana juga ada sebuah dermaga penyeberangan setia sampai di ujung sebetah sana, hanya perlu jalan sedikit untuk mencapai Chen Kiang, katanya menjelaskan. Yoks Ao Chun menjura dalam-dalam. Terima kasih atas petunjuk Kau Nyo, sahutnya. Kau ini terlalu banyak adat. Men, aku temani kau ke sana, kata Chok Chiu Lan. Ini, Chai He Mana berani merepotkan. Chok Chiu Lan tertawa merdu dia merasa lucu sekali. Lihat aku baru belum lama mengatakan kau terlalu banyak peradatan sekarang mulai lagi. Kau toh tidak mengenal jalan, maka aku yang mengantarkan. Apanya yang merepotkan? Mari, siangkong silahkan lo. Kata-kata siangkong yang diucapkannya, membuat pipinya sendiri merah padam. Dalam ucapan sehari-hari, siangkong dan Nyo Chu merupakan panggilan antara suami istri namun boleh juga diucapkan sebagai kata pergaulan wajah Chok Chiu Lan tertunduk dia tidak berani menatap mata pemuda tersebut dia berjalan di muka. Yoks Ao Chun mengikuti di belakangnya setelah berjalan cukup jauh, Yoks Ao Chun tidak dapat menahan hatinya untuk bertanya. Chok Kau Nyo, apakah masih jauh untuk mencapai Chen Chiu? Chok Chiu Lan mengacungkan tangannya di kejauhan. Di depan sana yang hitam pekat itu adalah tembok kota hendak menyeberangi sungai, kita tidak perlu masuk ke dalam kota. Dermaga tersebut adanya di luar tembok, katanya menjelaskan. Tempat yang ditunjuknya tampak ada sedikit penerangan langkah kak Mia tiba-tiba terhenti dia menolahkan kepala dan memandang Yoks Ao Chun. Dari sini jaraknya tinggal 35 kakau akan sampai di dermaga Song Kun Chian Li, Chung Sietiek, mengantar Tuan Seribuli, akhirnya harus berpisah jua, aku masih harus mencari ibuku sampai di sini saja aku mengantar dirimu. Yoks Ao Chun menan nafas panjang. Terima kasih atas kesudian Kau Nyo mengantar Chai He. Lihat mulai lagi apakah aku mengantarmu hanya karena ingin mendapat kata terima kasih mutukas Chok Chiu Lan. Yoks Ao Chun terpanas setelah ahuh-ahuh di ati tiap dapat melanjutkan kembali Chok Chiu Lan tertawa sekali lagi dia mencoba membuka mulut beberapa kali, seakan ada yang ingin dekatakannya, namun dia hanya menggigip bibir saja, tanpa dapat berkata apa-apa kira-kira sepeminuman teh. Kemudian, Yoks Yang Kong aku ingin aku hendak memberikan sesuatu kepadamu. Yoks Ao Chun melihat sikap perempuan itu tidak seperti biasanya. Kau Nyo titik. Chok Chiu Lan merogoh ke dalam keranjang-jang di tentengnya. Dia mengambil sebuah bola kecil yang terbuat dan logam. Ini pedang yang tadi kau gunakan untuk bertarung dengan para penjahat itu aku lihat kau tidak membawa senjata apa-apa. Kau adalah seorang pelajar memang lebih baik tidak usah membawa pedang supaya tidak menarik perhatian. Tapi kau mengerti ilmu silat, apalagi pernah bentrok dengan anak buah Hek Housin. Pedang Ventur ini, meski bukan pedang pusaka, namun dia terbuat dari bahan besi yang lunak pedang yang biasa saja akan tertebas putus olehnya bila hendak digunakan dapat disentak menjadi paniang. Bila tidak, kau dapat menggulungnya kembali seperti ini. Tidak akan ada orang yang tahu bahwa ini adalah sebatang pedang. Lagipula kau dapat menyelitkannya diikat pinggang mudah bukan? Paling sesuai untuk dirimu, katanya. Yoks Ao Chun menggoyangkan tangannya berkali-kali. Chai Hei benar-benar tidak dapat menerimanya kebaikan Kou Nyo biar Chai Hei simpan. Dalam hati, sahut Yoks Ao Chun. Kata-kataku belum selesai. Pedang ini ibu dapatkan dari seorang tokoh golongan hitam. Karena merasa aneh, aku lalu menyimpannya. Tapi menggunakan pedang lentur semacam ini, harus orang yang ilmunya sesuai bagaimanapun aku menggunakannya, tetap tidak berhasil dengan memuaskan karena tidak cocok dengan ilmu yang kupelajari. Tadi aku melihat kau menggunakannya untuk bertarung ternyata hebat sekali ini yang dinamakan jodoh. Setidaknya aku telah berhasil mendapatkan majikan yang pantas untuk pedang ini kau jangan sungkan lagi. Terimalah kata Chok Chiu Lan. Yoks Ao Chun masih juga tidak berani menerimanya. Pedang ini adalah senjata untuk melindungi diri Kou Nyo, mana aku berani menerimanya dia menggelengkan kepala berkali-kali. Chok Chiu Lan mendelik ke arahnya. Kau ini suka berbelit-belit. Laki-laki tidak boleh bersikap demikian, kita bisa berlembu hari ini ayuh, kalau kau menganggap aku teman, maka kau harus menerima pedang ini. Aku masih banyak barang lain di dalam keranjang, kata Chok Chiu Lan. Tidak, Kou Nyo. Chok Chiu Lan kesal melihat kekerasan hatinya dia mendengus satu kali. Bagaimana sih? Aku, toh sudah mengeluarkannya, bagaimana mungkin aku menyimpannya kembali? Tiba-tiba dia menenang tangan Yoks Ao Chun diselitkan gulungan bola besi itu ke dalam tangan pemuda tersebut. Cepat simpan, ada yang datang, kata-katanya selesai orangnya sudah melayang jauh sekali. Yoks Ao Chun menolahkan kepatannya tidak ada siapa-siapa yang datang ketika dia sadar dirinya telah ditipu. Bayangan Chok Chiu Lan sudah menghilang dalam kegelapan, hanya tinggal dia seorang diri dia tidak sempat memanggi perempuan itu lagi. Tangannya menimang-nimang bola besi tersebut. Bibirnya menunjukkan seulas senyum getir. Dalam sesaat dia mengerti mengapa Chok Chiu Lan tidak kerenau mengantarkannya sampai ke dermaga dan berhenti di tempat itu saja. Karena di dermaga ada penerangan hal itu berarti di sana ada orang. Dan dia tidak ingin ada yang melihatnya memberikan pedang kepada Yoks Ao Chun. Begitulah perasaan hati anak perempuan Yoks Ao Chun merasa di tangannya masih tersisa kehangatan yang ditinggalkan Chok Chiu Lan ketika menentang tangannya tadi. Dia menatap ke arah perempuan itu menghilang ada sesuatu yang hilang juga dari hatinya. Seandainya dia berkeras mengejar Chok Chiu Lan dia pasti tidak mau menerima kembali pedang itu lagi pula sekarang belum tentu dapat terkejar lagi. Oleh sebab itu, dia terpaksa menerima pedang itu untuk sementara dia menyimpannya di balik baju. Setelah itu ia menuju dermaga pernyaberangan. Jarak tiga li ditempuhnya dalam sekejap. Keadaan di dermaga itu gelap sekali. Sama sekali tidak ada penerangan sinar lampu yang dilihatnya dan jauh adalah dua buah lemtera kecil yang tergantung di tiang perahu. Tampaknya perahu itu akan segera berangkat di dermaga itu. Ada dua tukang perahu yang sedang bersandar. Yok Chau Chun berjalan dengan tergesa-gesa dia tidak menengok lagi perahu apa yang ada di sana. Dia hanya memperhatikan bahwa perahu itu sudah melepas sauh dan akan berangkat. Dia mendekat dengan tangan rena lambai-lambai. Chuan Chia, tukang perahu, tunggu dulu apakah tujuan perahu ini kota Cengkiang? Aku ingin menumpang biayanya. Di sana ada dua laki-laki bertubuh tinggi besar. Salah satunya tidak membiarkan Yok Chau Chun melanjutkan kata-katanya. Berhenti. Apa yang kau lakukan tenaknya lantang? Apabila tujuan kalian kota Cengkiang, aku ingin menumpang kata Yok Chau Chun sambil terus melambaikan tangannya. Laki-laki tinggi besar tadi mendelik ke arahnya. Apakah kau tidak lihat lebih tegas, perahu apakah ini? Masih tidak cepat-cepat menggelinding bentaknya. Yok Chau Chun mendongkol juga mendengar nada bicaranya yang kasar. Chai Hai hanya bertanya, apakah tujuan kahan kota Cengkiang? Kalau betul, Chai Hai ingin menumpang Anda kata-bukan, ya tidak apa-apa mengapa kau demikian tidak tahu sopan santun sahutnya. Laki-laki tinggi besar itu berdiri tegak dia berkacak pinggang dan melotot ke arah Yok Chau Chun. Bocah busuk. Matamu sudah buta bentaknya. Melihat kekasaran laki-laki itu, tanpa sadar Yok Chau Chun marah juga. Meskipun kau yang mengurus perahu ini, juga tidak boleh ngeceh sembarangan tenaknya. Locu ngeceh atau menyakiti hatimu karena matamu memang sudah putar. Mengapa masih tidak cepat-cepat enyah dari sini? Lagak kalian sungguh besar entah menemap entah siapa teriak Yok Chau Chun kesal. Laki-laki yang saptunya lagi juga ikut berkacak pinggang. Buat apa kau ribut-ribut dengannya? Orang rendah yang tidak membuka matanya lebar-lebar mengapa kau tidak melemparkannya saja ke dalam sungai katanya menyarankan. Betul sahut yang pertama dia segera menghampiri Yok Chau Chun. Tangannya diulurkan dengan cepat dia mencengkeram baju bagian dada pemuda itu. Kalian manusia-manusia jahat buka mulut menyakiti hati, gerak tangan langsung pukul apakah tidak ada hukum lagi di negara ini katanya tajam. Ditariknya tangan yang sedang mencengkeram bajunya itu sekali sentak. Tangan itu sudah terlepas dengan kecepatan yang sukar diraba. Dia mengangkat tubuh laki-laki itu dan melemparkannya sejauh tujuh depa. Laki-laki yang kedua melihat temannya dilemparkan dengan begitu mudah jadi marah sekali. Bocah busuk 1K sudah bosan hidupi teriaknya sekali meloncat, tangannya terulur untuk mencengkeram bau Yok Chau Chun. Gerakan pemuda itu masih menggunakan jurus yang sama laki-laki itu pun mengalar nasib seperti rekannya, terlempar jauh. Keributan ini sudah membuat orang-orang yang berada di atas perahu terkejut. Dua laki-laki jakit mgi besar itu terlempar sampai babak belur. Mereka segera bangkit dan ingin menerjang jelok Chau Chun kembali tiba-tiba tercium bau harum memancar dari atas perahu, disusu dengan teguran suara yang merdu. Dengan siapa kalian bertengkar? Kedua laki-laki yang mencan gara-gara itu, segera berdiri dengan sikap hormat. Cui Kou Nio panggil mereka serentak. Orang yang dipanggil Cui Kou Nio itu adalah seorang gadis berpakaian hijau dan sangat cantik matanya mendelik ke arah dua orang itu. Aku bertanya dengan siapa lagi kalian berkeiai kali ini sebetulnya matu gadis itu sedang mengerling sejak semula dia sudah meihat Yok Chau Chun, tapi dia pura-pura tidak tahu. Laki-laki yang pertama menyerang segera menudin ke arah pemuda itu. Bocah ini tidak bertanya lagi, langsung menerjang ke dermaga Xiao Jin hanya menyuruh dia pergi dari sim dan mendorongnya mana tahu dia perlakukan Xiao Jin dengan kasar, katanya. Hanya begitu tanya Cui Kou Nio matanya menatap sekilas kepada Yok Chau Chun. Kemudian menoleh lagi kepada anak buahnya pemuda ini hanya seorang pelajar pasti kalian yang menghinanya lebih dahulu, bukan tanyanya dengan suara berwibawa. Cui Kou Nio, jangan lihat tampangnya yang seperti pelajar lemunya lumayan juga, sahut laki-laki yang kedua. Alis matu Cui Kou Nio agak berkerut bibirnya tetap tersenyum. Siang Kong ini, tengah malam menyerbu ke dermaga ini, apakah memang ingin mengganggu karm tanyanya? Kou Nio harap maklum Cai Hai sedang tergesa-gesa ingin menyeberangi sungai. Terima kasih telah menonton!